Halo guys, Assalamualaikum Wr. Wb Balik lagi di Youtube Channel Febriana Helmer Nah jadi di video kali ini guys Teman-teman udah bisa ngeliat disini ada 2 helm gosong nih Atau warna hitam dock dan satu lagi warna hitam glossy guys Ini kemarin udah 5 bulan yang lalu sebenernya Ada yang minta request Minta di comparein EJS Kronos dan KYT Kyoto Ini buat teman-teman, fansnya Kyoto mana nih suaranya Fansnya Kyoto ataupun nih fansnya EJS Kronos nih Yang lagi naik-naiknya ini EJS Kronos guys Nih jadi kemarin emang minta di comparein 2 helm ini Ya baru sempet hari ini mohon maaf ya Baru sempet hari ini Videonya kita bikinin, kita tayangin nih nanti Nah jadi teman-teman gue hari ini Ya seperti gue bilang tadi, gue bakalan compare Untuk EJS Kronos dan KYT Kyoto Nah jadi disini gue udah punya hitam glossy sama hitam dock ya Sebenernya gue nyari pengennya ini yang hitam dock Cuma ini sisa glossy Nah pengennya sih ini yang glossy tapi ini sisa hitam dock Udah lah yang penting sama-sama hitam nih Nah jadi ada yang minta di comparein Sebenernya Kita adu mekanik nih untuk Antara yang JS Kronos dan KYT Kyoto Ini yang viral Ini yang baru viral nih Baru lagi naik-naik nih Ini yang JS Kronos Dan di toko pun Ya cukup pesat penjualannya Ya langsung aja ke poin-poinnya ya Kita lihat dari visor ya Dari visor ya Visor untuk Kyoto ini emang tebal banget Dan untuk NJS Kronos Ini ya Dibilang sih standar Gak tipis gak tebal ya Cuma emang kita gak punya alatnya ya Kalau ada alatnya kita ukur nih Ketebalannya Kalau Kyoto emang gak usah diragukan lagi Cuman untuk NJS Kronos ini Dia punya satu fitur yang lebih unggul Dibandingkan dengan kayet Kyoto Dia punya pushpin guys Jadi punya pushpin Buat pasang anti-pock Buat pasang anti-pock ya Jangan dipasangin tier-off Pasangin anti-pock ya Anti-pocknya pakai ukuran 30 Ini untuk NJS Kronos Nah berarti Lebih unggul mana nih Ya dua-duanya masing-masing unggul Kalau teman-teman nyari visor yang tebal Itu pakai Kyoto Kalau emang teman-teman nyari visor yang udah ready pinlock Yang support untuk pinlock Pakai NJS Kronos guys Tapi kalau untuk pushpin ini Atau tempat pasang pinlock ini Bisa di custom kalau mau dipasang di Kyoto ya Nanti tinggal dibolongin dibor Diukur dulu tier-off nya Itu jaman dulu gua 2018 Masang-masangin pinlock Cuma sekarang udah menghalis Takut meleset Bolonginnya Nah itu Nah satu Berarti Siapa nih yang lebih unggul nih? Dua-duanya lebih unggul nih Satu punya fitur Satu punya kualitas yang lebih tebal Nah yang kedua Ventilasi Nih guys Ventilasi Nah ventilasinya Nih sama-sama nih Ventilasinya Untuk Kronos Di jidat ada nih Di bagian atas ada dua Nah Jadi di jidat ada nih Nih Tiga ventilasi ya Untuk di bagian Depan satu Di atas dua nih Untuk yang depan nih Lobangnya dua nih Dan Di bagian Belakang Ada dua ventilasi Buat angin keluar guys Nah Kita cek Untuk kayak tekyoto Kali tekyoto Di depan cuma satu Ini di slide Sama lubangnya dua Cuma gak keliatan Dan di bagian belakang Itu Ada dua Lubang Ventilasinya ya Lubang ventilasi Untuk angin keluar Nah Sisanya gak ada lagi nih Nah jadi guys Kronos Pasti lebih unggul Untuk dari segi Ventilasi guys Sama bisa buka tutup Untuk ventilasi Bagian atasnya ya Jadi Menang satu nih Kronos Lebih unggul Untuk dari Ventilasi Nah untuk Yang kedua nih Yang ketiga ya Sorry 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 Yang ketiga nih Untuk sistem pengunci Sistem pengunci Dia sama-sama Pakai Mikrolok guys Ini kita setelin dulu lah Mikroloknya Jadi Maaf ya Kalau videonya Agak panjang Nanti kita bikin 42 Kalau kepanjangannya Nah jadi Sama-sama Mikrolok Jadi sama-sama Mikrolok Dan teman-teman Bisa lihat Mikroloknya Bagusan mana ya Dua-duanya bagus Kalau kata gue Bagus nih Sama-sama Lebih kokoh Untuk mikrolok aman ya Dua-duanya bagus Untuk mikroloknya Talinya cukup panjang Panjang Oke Berarti Masih unggul NJS Kronos Dari ventilasi ya Terus Selanjutnya Kita kemana nih Kita ke segmen Busa guys Untuk busa ya Atau paddingnya nih Busa atau paddingnya Dua-duanya emang lembut Gue akuin Lembut Dua-duanya lembut guys Dua-duanya lembut Kita Anggap Sama ya Sama Satu-satu nih Kita anggap seri nih Untuk busa ya Emang lembut juga ya Cuma untuk sekarang nih Kyoto Bagian sampingnya sini Kalau kronos Masih pakai steropom ya Kalau untuk Kyoto Sekarang Sudah pakai plastik guys Nah Jadi itu Dia Perbedaannya ya Sudah pakai plastik Jadi lebih enteng Tapi kalau dipegang Sini Timbang-timbang Sih Berarti sama aja Nah Sama satu lagi Untuk Kyoto Dia punya fitur anti-tap Punya fitur anti-tap ya Buat teman-teman Kunciin ya Pakai rantai sepeda Untuk di kronos Dia gak punya anti-tap Jadi Gak ada fitur Pengaman lainnya ya Jadi Gak ada fitur Pengaman tambahan Nah Untuk fitur ya Sama satu lagi Untuk kronos Berarti udah Satu-satu nih Nah Kronos Balik unggul lagi Dia udah glacier speed Dan udah support Intercom Guys Ada slot intercomnya Mungkin karena kronos Lahirnya baru-baru ini Jadi ngikutin Pergerakan Atau ngikutin Trend jaman sekarang Nah karena Kyoto Menggula lahir Udah lama banget Tapi kalau teman-teman Mau pasang intercom Karena gue juga Pakai Kyoto ya Kalau mau dipasangin intercom Bisa banget Masih aman Di kuping itu gak ini Gak sakit Gak pedas ya Masih aman Berarti Dia unggul Di glacier speednya Karena kalau untuk intercom Sama-sama bisa dipasangin ya Nah Balik lagi guys Untuk Standarisasi Ini keamanan ya Untuk standarisasi Kyoto udah SNI Dan DOT SNI dan DOT Berarti kronos Masih menang 2-0 nih Nah kronos Disini udah SNI Cuma emang Belum DOT Nah Berarti 21 nih sekarang 22 nih 22 Ya Terpengaman Gue jadi bingung Berarti 22 nih Nah untuk Ngadu fiturnya ya Dan standarisasi Nah guys Untuk fitmentnya nih Jadi kronos Kita cobain ya Fitmentnya nih Kalau Kyoto Gue sehari-hari Pake Kyoto Nah untuk fitmentnya Sama-sama enak sih Kota gue Ini ukuran M Ini masuk banget Dalam Ini enak banget Cobainnya Nah Set Set Enak banget Best banget Pokoknya kronos Sama Kyoto Ini enak banget Untuk fitmentnya Berarti Sama-sama enak ya Berarti Masih Dua-dua Dua sama ya Nah Dua sama Guys Masih dua sama Ini gue mau ingetin lagi Buat temen-temen Jangan lupa Untuk dukung channel Fabriana Helmet Ini dengan cara Subscribe ya guys Diramaikan ya Kita Otw 20 ribu Subscriber Nanti Insya Allah Kita giveaway Nah jangan lupa Beli hoodie Dari Masih ada Gipway Helm KYT Nah Jadi itu dia Sama satu lagi Untuk ratchet Ratchet Kayaknya lebih kokoh KYT Kyoto Dibandingin NJS Kronos Tidak unggul Satu lagi Tiga dua Cuman Sekarang Ada Kronos P2 P2 Infoensi ratchet Sudah dibenerin Lebih bagus Lebih kokoh Karena ini ringkih banget Modelannya Itu guys Berarti 32 Untuk skornya Komparasi kita Sekornya 32 Nah Untuk model Model emang Kronos Lebih kekinian Ya udah ada Spoiler bawaannya Permanen Ada spoiler bawaannya Yang permanen Jadi Lebih aerodinamis Dan kekinian Jangan Tapi jangan salah Kyoto Ini lebih ala-ala Kyoto Karena belum ada Spoiler bawaannya Banyak Variasi spoiler bawaannya Banyak Nyari spoiler bawaannya Terus Emang modelnya Juga ala-ala Soi Jikrash Untuk KYT Kyoto Ini Nah Untuk Aksesoris Terus Kronos Juga Kalau Mereka Sangen Spoiler Udah Banyak Spoilernya Terus Untuk Visor Visor EJS Kronos Warnanya Komplit Kyoto Cuma ada Warna Darksmoke Sama Clear Untuk Yang Original Tapi Untuk Kronos Dia ada Biru Red Silver Sama Darksmoke Nah Nah Lebih Lagi Original Masalah Kalau Kyoto Emang Banyak Visor E-Rid Cuma Aftermarket Guys Atau Kostum Pake Punya Venom Atau Sekarang Ngekalkalin Lagi Berarti Tiga Sama Untuk Skornya Berarti Tiga Sama Guys Nah Jadi Mungkin Itu Aja Sedikit Komparasinya Kalau Untuk Dari Fitment Kenyamanan Tiga Sebelas Duelas Wah Yakin Nah Untuk Harga Guys Harga Untuk Di Toko Emang Lebih Mahal NGS Kronos Guys Di Pebrana Helmet Tinggal Jadi Patokan Harganya 460 Kalau Untuk Kyoto Polos Itu 400 Nah Jadi Sama Sama Punya Kelebihan Dan Kekurangan Jadi Silahkan Pilihan Kembali Lagi Ketemen Untuk Komparasi Kita NGS Kronos Dan KYT Kyoto Silahkan Mana Yang Lebih Worth Kalau Kota Gue Sih Dua Duanya Worth Karena Kyoto Punya NGS Kronos Bisa Jadi Nanti Dipakai Buat Sehari Hari Kita Nah Jadi Teman Teman Silahkan Berbingung Silahkan Tentukan Pilihan Mau Ke Kyoto Ataupun Kronos Boleh Yang Mana Yang Pasti Order Di Pebrana Helmet Oke Gue Mengingat Jangan Lupa Dukung Channel Pebrana Helmet Ini Yang Emang Baru Mampir Di Youtube Pebrana Helmet Silahkan Bantu Kita Menuju OTW 20.000 Subscriber Kita Insyaallah Nanti Dipue Walaupun Nanti Ngocoknya Bingung Nanti Pemenang Oke Guys Mungkin Itu Aja Terima Kasih Untuk Teman Teman Yang Sudah Nonton Komparasi Antara NGS Kronos Dan KIT Kyoto Hasil Seperti Apa Ya Hasilnya Emang Ada Plus Minus Dari Kedua Helm Ini Tinggal Kembali Lagi Ket Teman Teman Mau Pilih Yang Mana Sesuaikan Budget Sesuaikan Dengan Kebutuhan Bisa Lu Fokusin Itu Kalo Customer Gua Di Toko Mungkin Dari Gua Itu Aja Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye